Intro Ya untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan Head of Investment PT. Resuara Gian Investa Kiswoyo Adijau Selamat pagi Mas Kis Ya selamat pagi Ya Mas ini IHSG dibuka di zona hijau pagi ini Nah ini apakah menggambarkan IHSG untuk sepanjang hari ini? Ya karena memang bagaimana juga level psikologis IHSG ada 2 Di bawahnya 6.000, atasnya 6.500, garis tengahnya 6.250 Jadi selama IHSG bertahan di atas 6.250 Dia akan cenderung mengejar ke arah 6.500 Tapi kita gak akan bisa berharap bahwa dia akan ada kemencakan cukup tinggi Seperti masa bulan November, Desember Itu yang bisa naik 500 poin dalam waktu 1 bulan Gak bisa karena target IHSG akhir tahun itu paling banter hanya 6.800 sampai 7.000 Sehingga masanya sisanya nih barangnya tinggal tersisa 500 poinan lebih Jadi ini kita masih jalan waktu 9 bulan Dan saya lihat ini adalah kenaikannya wajar Jadi naiknya sedikit-sedikit, turunnya sedikit-sedikit Ini malah lebih aman untuk market kita Karena kalau naik terlalu cepat dalam waktu singkat Nanti ada crash turun kayak Januari pertengahan itu kan turunnya terlalu dalam juga Ya karena kenaikannya terlalu cepat Jadi saya rasa ini adalah momen IHSG bergerak stabil Di mana kedepannya ini kita sekarang laporan keuangan sudah mulai hampir selesai Di akhir bulan Maret ini Lalu setelah itu kita adalah musim bagi dividen Sehingga kedepannya yang diincar adalah perusahaannya akan bagi dividen besar Jadi ini memang kita lagi momen berburu perusahaannya bagi dividen besar Jangan lupa juga kita akan ada momen lebaran itu puncak konsumsi kita Itu di bulan Mei Jadi mungkin bulan depan sudah bulan puasa Sehingga memang ini momennya IHSG mungkin akan tetap terjaga Tetap positif sampai bulan Mei Karena ada puncak konsumsi Dan pemerintah juga sudah melonggarkan artinya boleh mudik untuk lebaran kali ini Kalau tahun kemarin kan krisis corona ya Jadi akhirnya dilarang mudik Nah ini diharapkan ikut membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sehingga kalau orang-orang yakin bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh ke depannya IHSG akan naik dulu lebih dahulu gitu Jadi jangan lupa IHSG adalah gambaran 6 bulan ke depan untuk ekonomi Indonesia Jadi kalau orang sudah yakin Wah ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan akan tumbuh Itu IHSG-nya akan naik duluan gitu Karena memang vaksinisasi juga lagi dikejar juga sama pemerintah Jadi saya lihat ini momennya mendukung semua sih gitu Baik Jadi bisa dibilang IHSG lebih bisa dibilang bergerak aman gitu ya Cukup stabil Dan selanjutnya ini ya mas Kis The Fed kan ini umumkan tetap pada suku bunga rendah Nah ini bagaimana dampaknya untuk IHSG? Itu sangat bagus Karena bagaimana juga The Fed juga masih cetak duit Karena mereka menaikkan tunjangan dari 400 dolar jadi 1.600 dolar Itu mau gak mau mereka cetak duit terus Biarpun inflasi mereka sudah mulai muncul Tapi kalau mereka juga sadar ini corona belum berakhir Mereka juga masih vaksinisasi terus Sehingga kalau sampai stimulusnya dihentikan di tahun ini Itu akan menjadi masalah juga berat untuk mereka Sehingga saya lihat kemungkinan stimulus baru mulai berakhir adalah tahun depan Mungkin tahun depan juga belum tentu langsung berakhir Tapi mungkin berakhir totalnya dari tahun 2023 Sehingga kalau kita lihat tahun ini sampai akhir tahun Ini adalah masa-masa aman Sehingga ketika ke The Fed masih stimulus Masih cetak duit otomatis Wah, teman-teman kemana-mana Salah satunya adalah emerging market Karena bagaimana juga Indonesia emerging market penduduk terbesar Bukan terbesar, maksudnya salah satu penduduk terbesar Di dunia, konsumsinya juga tinggi Jangan lupa kita dalam negara terdepan juga yang sudah vaksinisasi Karena Uni Eropa saja mereka ketinggalan Soal vaksinisasi Kan kita sudah pesan Bahkan kita malah ada istilah vaksin harus dalam 3 bulan Disuntik nih, kalau enggak keburuk-adu luasai Artinya kita memang tinggal bagaimana mempercepat distribusi vaksin Ketika vaksinisasinya kita berjalan lancar Karena pemerintah 70% penduduk di akhir tahun ini Tercapai otomatis nanti kita akan pelonggaran domestik Yang di depan mata pelonggaran domestik ya Jadi bisa terbang kemana-mana bebas Itu otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Sehingga itu akan menarik Juga orang asik, wah Indonesia sudah tumbuh duluan nih Ekonominya, mereka akan masuk lagi sih ke pasar kita Jadi sejauh ini masih cukup positif begitu ya mas ya Nah selanjutnya BI kan akan mengumumkan suku bunga hari ini Nah prediksi Anda seperti apa mas? Kalau saya lihat mungkin BI akan tetap menahan Kalau naik enggak mungkin kalau menahan Karena bagaimana juga BI harus menjaga Antara suku bunga depet dengan BI red itu harus dijaga Selisihnya harus ada minimal 3% Enggak boleh dibawah 3% Karena kalau dibawah 3% itu nanti Kalau pada saat ada kondisi tertentu Uang berbalik itu berbahaya Orang akan kabur semuanya Uang-uang asik akan kabur Dan itu sudah menjadi Matokan sudah sejak lama Dan pernah dicoba pada jalan Pak Agus Matok Di bawah 3% selisihnya Begitu ada kejadian khusus Di mana uang harus balik Stimulus ditarik Pertantum itu berbalik Wah itu langsung efeknya kita luar biasa Langsung kursus dolar kita berkejolak Sehingga saya lihat BI, gubernur BI yang sekarang Ini akan menjaga minimal 3% itu Bahkan kalau lebih itu lebih aman gitu Jadi minimal 3% itu gak boleh dikurangi sih Baik Selanjutnya Mas Kis Kita ke saham sekarang Nah pemerintah mengumumkan Akan insentif pajak Untuk sektor konstruksi Lalu bagaimana dampaknya Pada sektor konstruksi Mas? Itu sih diharapkan Untuk meringankan industri konstruksi ya Karena juga industri konstruksi kita Juga salah satu yang terpukul Biarpun pemerintah tetap Proyek infrastruktur tetap berjalan Di masa-masa Corona tahun kemarin Tapi bagaimana juga kan orang tetap Apa ya Yang beli rumah dan sebagainya Selain infrastruktur itu konstruksinya Lagi turun banget gitu kan Hanya konstruksi infrastruktur Dari pemerintah yang masih berjalan Dengan lancar gitu ya Pembangunan sipil mungkin akan sedikit Dikurangi juga Karena ekonomi juga masih Belum stabil Masih turun gitu kan Diharapkan ini Akan memacu Jadi artinya meningkatkan Keuntungan dari perusahaan-perusahaan konstruksi Dan sejenisnya Jadi memang ini diharapkan Ikut stimulus ini Ikut membantulah perusahaan konstruksi Di saat Corona ini Sudah mulai berakhir Dimana vaksinisasinya Lagi digalakkan Orang sudah mulai Ekonomi pulih Pembangunan sudah mulai pulih Diharapkan ya Stimulus ini bisa menyokong Perusahaan konstruksi Ya ujungnya Menaikan profit dari perusahaan konstruksi Diharapkan seperti itu Lalu kalau rekomendasinya Untuk sektor konstruksi ini Apa nih mas? Untuk konstruksi Sebetulnya kita Kalau BUMNnya terpadam Maaf itu jagoannya Tapi Selain itu juga ada swasta Kalian BUMN itu dijelaskan Adikarya PCPP Wika Waskita Yang swastanya ada NRCA sama Itu TOTL Total Bangun Persada Jadi itu kita 6 perusahaan konstruksi Yang mungkin favorit Sama ACST Itu ada satu lagi Itu juga Dia punya spesialisasi Bidang dan hak Untuk Yang panjang Untuk bangunan-bangunan tinggi Jadi memang Perusahaan konstruksi Di Indonesia gak banyak Dan kita lihat Memang Laporan keuangan mereka Tahun kemarin masih jatuh Masih jelek Jadi mungkin orang masih takut Ya ini mungkin Harus dipilih-pilih lagi Tapi jangan lupa Sektor konstruksi ini Bukan sektor favorit Jadi kalau beli Saran saya Jangan beli Dengan full power Atau dengan seluruh uang Tapi kalau bisa Hanya maksimal 10% lah Karena ini bukan sektor favorit juga Asing juga jarang masuk Ke sektor konstruksi Jadi kalau kita lihat Investor asing Uang asing itu jarang sekali Masuk ke sektor konstruksi Jadi ini kebanyakan Yang main adalah Uang-uang lokal Fun-fun lokal juga Jadi saran saya Jaga Masih 10% lah Dari uang yang kita mau Trendingkan Atau investasikan Baik Mas Kis Jadi selain di sektor konstruksi Di sektor yang lain Ada saham apa yang Anda Rekomendasikan Salah satunya Telkom Itu bagaimana juga Pelaporan keuangan mereka Belum kuat Tapi harusnya bagus Karena tahun kemarin Harusnya tidak ada penurunan Di masa corona Dan jangan lupa Dia akan bagi dividen gede Karena dari BUMN Yang masih untung besar Ini semua Telkom BUMN Pemakan Sudah keluar semua Laporan keuangannya Dan mereka banyak Kukul Itu pun masih dipaksa Suruh bagi dividen besar Karena pemerintah Masih butuh duit Terus juga ada Astra Itu sentimen dari stimulus Pajak mobil yang dipotong Nah itu nanti Astra akan tertarik Terus mungkin juga Berikutnya adalah Sektor konsumer Ini sektor yang masih tidur Jadi belum bangun sama sekali Jadi ketika perbankan Sudah bangun Konsumer belum bangun Padahal saya yakin sih Harusnya konsumen ini Laporan keuangannya Tidak akan jatuh Seperti perbankan Karena tahun kemarin Di masa-masa sulit corona pun Mereka tetap Orang tetap makan indomie Tetap konsumsi Tetap pakai sampo Tetap pakai odol Nah itu harusnya Tidak akan mengurangi Apa Apa Setelahnya Penjualan perusahaan konsumer Tidak akan berkurang jauh Berkurang kecil lah Jadi Menjualan perusahaan konsumer Siap Baik Terima kasih Pak Kis Atas informasi Anda Dan selamat bertugas kembali Pemirsa demikian Tadi Kiswoyo Kiswoyo Adi Jo Head of Investment PT Rasuara Gian Investa Tidak Tidak Tidak